Belum di on, udah Ya om, ngomong, nanya aja om Pasti Om tadi mau nanya apa ya? Pasti untuk Beberapa orang itu dunia gak adil ya Karena Orang yang kita butuhin minta tolong Dia gak bakal tolongin kita gitu Gimana, gimana, gimana? Pasti ada Ada saat-saat kita membutuhkan seseorang Dia gak mau bantu sama sekali Ilang gitu Gak bakal diurusin Makanya aku bilang dunia gak adil Banyak pasti yang kayak gitu aku percaya deh Dan itu bukan seharusnya untuk menjadi alasan Kita untuk menyerah gitu Aku percaya Kerja keras itu pasti beneran akhir-akhirnya Bakal ada result gitu kan Ya aku masih 15 tahun pasti Ngomongin ini apa sih emang lo tau apa gitu kan Tapi aku juga Ngalamin hal-hal yang kayak gitu Maksudnya Terpuruk Ya terpuruk bahasanya ya Terpuruk Terpuruk Jatuh ke jurang yang dalam gitu Yang bikin aku bangkit sendiri tuh Aku sendiri gitu Tapi pake Bantuan dikit Ya itu nyanyah Nyanyah Danes gitu Walaupun gak deket sama keluarga Pasti ada orang gitu Mungkin dari tadi aku bilang pasti ada orang gitu Karena Aku beneran Tau kalo di luar sana itu emang ada orang Nanti bakal Gak tau ngerasa gimana Bahasanya soulmate bukan sih Soulmate Soul group bisa Soulmate Dapet ada progres gitu Yang kamu butuhin tiba-tiba ada di dia gitu Ya itu aja Jadi ditertolong oleh orang asing Ya Bukan orang yang justru kita harapkan Ya Yang kita harapkan pasti Belum tentu ini Ada untuk kita Abis ini banyak yang aku soulmate kamu deh Abis ini banyak yang aku soulmate kamu deh Gak sih Cewek Cewek Tante Aku soulmate kamu Gitu kan Kan rata-rata yang nonton udah pada itu kan Tua Udah Yang mau tua Kat aja Apa? Udah menikah Udah Enggak kok Nonton ABGB Nah Oh iya Oh iya Ini Oleh itu Itu Udah Tapi Apa yang kamu mau utarakan Ya Aku sih Pernah mengalami itu Ya? Iya lah Kita Expect Orang Seseorang Yang akan membantu kita Tapi ternyata Enggak Rasanya Dan itu Sangat Sakit Sakit Makanya aku ceritanya nih Karena Mungkin orang yang belum pernah ngalaman ini Pasti kayak Ah, apaan sih ini mas, biasa-biasa aja gitu Tapi mereka belum pernah ngerasain gitu Dampak hal kecil ini tuh Ngaruh, parah di hidup Nah, kamu sudah menemukan Orang itu sudah muncul gak Di hidup kamu selain Nyanya Enggak, belum Karena Setiap aku nemu orang itu Pasti dia udah nemu orang gitu Ini mungkin cuman Datangnya ketika transisi kamu Dia bantuin Habis kamu selamat, dia pergi lagi Tapi di saat ini mungkin orang itu juga Mungkin akan kebantu lagi dengan orang lain Itu namanya Butterfly effect Ketika kita melakukan sebuah kebaikan Atau menolong seseorang tanpa Berpikir untung dan Rugi Mungkin bukan orang ini tolong Yang akan menolong dia balik Tapi mungkin ketika dia mengutukan pertolongan itu Akan ada orang lain lagi Seperti itu sih Pay it forward Pay it forward Pay it forward Pay it forward Oke Nah Selama ini kan yang Suka Bacain aku kan Nyanya nih Bacanya kan Emang aku pernah bacain kamu? Ya iyalah Ina itu, Ina itu Enggak ngebacain sih Langsung ngomong sih Oh iya 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 Jadi Nah Ya betul ya film Nah Aku pengen tau nih Mungkin Mbak Gante bisa Mbak Gante Aku Mbak Gante Kenapa aku? Enggak Kamu Aku pengen nih Aku pengen tau nih Kamu ada nasihat apa Buat aku Sebagai temen Sebagai temen Mungkin kamu masih Advise buat Ini Kamu gak tau aku Buat aku Maksudnya Om Billy kan ini hari pertama kita Ngomong sebanyak ini ya Iya loh Kau gak terakhir Kali itu tuh Di Skylar Kau gak Dia masih kecil Terus gue kejar-kejarnya Bilang disini ada apa Disini ada apa Terus dia kabur-kaburan gitu kan Ada apa banget itu Iya Udah terakhir kali Itu terakhir kali Ngomongan terpanjang Iya Iya Bener Terus Ada apa sih Aku dien Jadi guys Gue tuh ngedean dia Gitu banget Kan kadang-kadang Dia muncul gitu Gitu kan 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 Gitu Gitu Oh oke Udah Siap dieksposnya Anak nih Gitu kan Gitu Gitu Ya udah Terus Muncul lah Ide Gitu 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 Terus Di DM lah Terus nyanyakan Ah udah siang tuh Pasti nyanya tidur tuh Gitu Udah jadi gue diang aja tuh Gitu Gitu Gimana nih Mau gak gitu Bisa gak gitu Gitu Iya Gitu Janjiannya Dadakan kan ya Tadi kan bukan hari ini Iya Terus Nah Kan Udah liat nih Ini bentukannya kayak gini nih Hahaha Nih Dante Halo Gitu 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 Nah kamu ada Ini gak Ada sarang gak Buat Saya Gitu Buat saya Hahaha Kenapa lo jadi kaku gitu sih Gitu Lo sama gue aja lo Ngablak Alah ini mah Boat Zoom Zoom Hahaha Lu kalo sama gue Kenapa sama Dante Lo jadi sopan banget Sama mereka kagak ya Gaklah Nggak lah Gaklah Soal itu Tuan ini Kenapa lebih sopan sama Dante Daripada sama gue Sebil Yang Beda lah Karismanya lah Hahaha Soap Oke Ya, lah Ya sudah saya resign Bye Duuuu Dududu Ya joran joran gini Hancur soalnya, kalau enggak gila Udah gila Dengan begini Daripada The ball stroke Gimana Om Bili minta dibaca air Iya Om Bili sasaran Kayaknya cuman Iya Waktunya gak tepat ngomongin Keurusan percintaan gak sih Percintaan Karena aku gak ngeliat ada yang lain Yang om Bili kurang gitu Selain percintaan Sakit hatiku Maaf ya, aku tiba-tiba kesini Sorry Itu dalam bagul Asyik Asyik Apa sih Kedengeran lo di microphone Bisik-bisik Kedengeran lo di microphone Ntar gue denger Di dunia ini Untuk Apa sih Menciptakan sesuatu yang kita ingin Itu Minta bantuan orang lain Agak sulit sih Karena mereka juga mau ngambil untung doang Jadi Mau gimana pun caranya Pasti kita kalau mau mulai sesuatu itu harus dari sendiri Dan itu udah pasti banget Ini untuk om Bili Om Bili dan semuanya Yang Aku kasih ke sesuatu orang pasti Ada orang yang juga sama gitu Pengen Membuat konten tapi Ada Sesuatu yang bakal menghambat dia gitu Jangan Jangan Bersendiri pada orang lain gitu Mendingan sendiri gitu Jangan bergantung Jangan bergantung Sendiri sih Menurut aku Semuanya dimulai dari sendiri Itu udah pasti banget Di dunia ini Gitu Kok juga gitar Autolidok kan Baru satu tahun Belum lama Udah kayak begitu Ada gitar gak? Gak bawa Liat Instagram aja Ayo Sik Dante Gataka Itu apa sih Gataka? Gataka 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 Gapapa Gataka Jadi nama aku tuh Ganesha Terus di SMP banyak yang gak percaya Jadi Dante Ganesha gitu Ganesha Terus kan Pas aku tulis diulangan Mereka kaget Ganesha gini-gini Yaudah aku ganti Gatasha Gatasha itu kayak Perempuan gitu kan Nah Aku tuh Diem-diem begini Agak wibu Jadi Gataka Ke Jepang tuh Kan bisa pake Gataka Jadi dante Gataka Tapi Kedengeran Solid suaranya sih Yaudah dante Gataka Bagus deh Gitu Kayak kita di zaman muda Kan nama kita ganti-ganti sendiri kan Cuma memang Kalau pemilihan nama Mahatma Mahatma dante Ganesha Maksudnya gak mungkin Aku kasih nama Keberatan Kalau dia secara Wadahnya gak mumpuni Mahatma sendiri kan Orang yang berjiwa besar Karena gue tau secara perhitungannya Dia akan bertemu Dengan banyak orang yang Secara batin tuh Ngehajar dia Tapi dia akan Bangkit lagi Bangkit lagi Bangkit lagi Kadang-kadang orang gitu Kalau yang terjun Emang garisnya spiritual itu Pasti akan dihajar terus Secara mental Tapi bukan untuk menjatuhkan Tapi sebenernya Secara tidak langsung Untuk kan kalau semakin diteken Ibaratnya Biji kurma Diteken-tekan terus kan Lama-lama kan Meledak Akarnya makin kuat Tumbuhnya makin tinggi Makin bagus kan Kualitasnya Jadi sebenernya gitu Kata siapa spiritual itu mudah Gitu Ya kalau Ganesha sendiri Memang Aku pernah mimpi Ketika mau lahirnya dante ini Aku pernah mimpi Ketemu memang dengan Sosok tersebut Gitu loh Memang diminta Nama terakhirnya itu Karena memang Segala sesuatu yang dijalarin itu Berhubungan dengan Ilmu pengetahuan Dan Disarankan Untuk selalu menjaga Common sense Untuk tidak marah Karena Untungnya bisa ya Walaupun sebenernya udah Mau meledak Tiap waktu Bisa nahan karena Ya karakter dari Ganesha sendiri kan Distraction Kalau segala sesuatu yang mulai Udah gak seimbang Itu akan terjadi Distraction Gitu sih Oke Oh advice lagi ya Advice buat om Billy Kurang dalam Om Billy perlu tanya deh Kayaknya Apa ya Enggak Gini loh Om Billy kayaknya Bukan seseorang yang perlu Advice Gitu Dia bisa nemuin Sendiri Jalan sendiri Dia perlunya duit banyak Nah iya Apa duit Perlunya duit banyak Gak perlu advice Gak perlu advice Gak perlu advice Gak pengen Tauan Ini sih Advice ke orang-orang lain Biasanya kan banyak yang minta Untuk Buka mata batin Gitu ya Terus Indigo Kalian harusnya bersyukur Kalau kalian itu Gak punya kemampuan Ini Semuanya itu Terjadi Seharusnya Jadi punya Bisa buka mata batin Itu Walaupun untuk kebaikan Dan Ah gak apa-apa Gue bisa Sebenernya kalian gak dapet Karena kalian gak bisa Membawanya Gak bisa Menghandle itu Mempunyai Perbedaan ini Itu Sebuah tanggung jawab juga Untuk di dalam universe ini Walaupun kecil Hal-hal kecil itu Berdampak besar gitu Dengan ini Aku biasanya juga Bantuin orang gitu Yang butuh ini Tapi tanpa Gak bisa tau Kalau aku ini punya sesuatu ini Kadang-kadang Justru bantuan kita Orang lain liat Malah kita yang Niat Ya dianggap Jahatnya Pada sebenarnya Iya Kadang-kadang lain Aku selalu dimisandrestut gitu Orang ngecuek Gini-gini Padahal Emang aku orangnya gitu Gitu kan Karena aku Banyak banget di pikiran aku Gitu Ini aku gak ngomong banyak Karena lagi interview gitu Sama om Billy Jadi Kalian Harus bersyukur Ada Apapun Gitu Apapun yang dimiliki Apapun yang dimiliki Bersyukur Jangan minta-minta yang Kita gak punya Gitu Cakep Gak cakep Gak cakep sih Biasa aja Kalau di luar sana Ada yang minta Hati kamu Gimana? Coba aja Siapa tau bisa Gak 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 Malah justru Kalau tau ilmu-ilmu Kayak begitu Gak boleh Sembarangan dipakai Mau Di apapun kita Sama orang Di luar sana Sebisa mungkin Jangan pernah Menyakiti balik Menghujat balik Menjatuhkan balik Malah justru Itu never a good thing No Kita nih sebenarnya Anaknya Wallace aja sih Maksudnya Iya ya Kita sebenarnya Wallace aja ya Santai-santai aja Sama binatang kita Santai Maksudnya asik Amal alam kita asik Gitu ya Orang aja Kadang-kadang Pokoknya gitu deh Suka Salting sendiri Padahal kita gak ngapa-ngapain kan Padahal kita gak ngapa-ngapain Mereka aja yang nangkepnya salah Itu aja sih Mereka nangkepnya salah Atau kita kayak Jane Jane sama Profesor Xavier Kayak kita diem Tapi orang jadi Harus ngejarik Jadi X-Men guys Oke Jadi kita diem Tapi orang lain kacau Oke Aku ada pertanyaan Ada pertanyaan Tapi Api 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 Katra itu Turus perquè Kan Tergantung sih Tergantung sih Tetan Api 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 anime apa? one piece iya, one piece enggak, anime dulu ini yang klasik-klasik nama nama Sailor Moon nama Sailor Moon nama Sailor Moon oke, ini sebenarnya ini lebih ke lebih umum sih menurutnya hanya atau sekarang ini apa sih yang ingin di yang ingin alam kasih tahu ke kita dengan adanya situasi alam sekarang ini ngomongin agama gak apa-apa gak sih apa aja oke jadi sekarang dengan yang kita lihat mungkin aneh ngomongin agama ya tapi mungkin gak usah sebut brand tapi mungkin dititip yaudah jangan apa gak apa-apa ngomongin dulu nanti coba ya mau gimana pun mungkin ada aja satu manusia yang merusak walaupun hal kecil maksudnya mereka pikir ini gak apa-apa lah gitu padahal hal itu berdampak besar mereka udah tahu ayolah di TK juga diajarin jangan buang sampah sembarangan yang bikin kita rusak alam ini kan hal yang kecil itu buang sampah sembarangan gitu-gitu terus global warming juga kan kita ngomongin alam ini ya iya kenapa alam begitu sekarang iya gara-gara manusia terus mereka nyalain orang-orang gitu kan ya nyalain sendiri dulu lah gitu semuanya emang selalu dari sendiri sih apalagi ntar kecil hal kecil yang bikin kita rusak masalah sebesar ini gara-gara hal kecil kan diajarin intropeksi diri mungkin dari kecil masa gak susah sih kalo introspeksi diri orang-orang jadi sih kalo mungkin menurut Dante itu yang sedang terjadi di alam ini memang sudah bisa diprediksi jauh-jauh hari bahkan di beberapa youtube di sosial media beberapa media sebelumnya emang udah pernah ngobrol juga sama nyanya bahwa kondisi alam ini akan begini begini itu dikarenakan adalah sebuah kumpulan hasil kumpulan-kumpulan energi yang sebenernya bukan dari alam tapi energi yang berbalik kembali ketika pikiran ini disambungin dari Dante maksud adalah pikiran orang saja satu orang saja jumlahkan berapa juta penduduk kalo pikirannya sama urusannya perut urusannya merasa ada tidak keadilan urusannya saling rebut-rebutan urusannya gue yang paling bener lo yang salah karena lo gak sama-sama kayak gue itu kan akhirnya jadi korslet nah ini kan energi ini naik ke atas ke langit kan nah disini korslet akhirnya apa? sementara semesta ini alam ini mereka hanya bisa mengenal komunikasi yang berdasarkan keseimbangan keselarasan sementara banyak pikiran manusia-manusia yang tidak ada keselarasan tidak ada keseimbangan meskipun perbedaan itu bukan berarti menjadikan itu saling korslet seharusnya perbedaan itu seharusnya saling mengisi seharusnya 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 mau gimana pun kita gak bisa ngerubah jadi berbuat baik sebelum dunia udah akhir gitu kan berbuat baik daripada berbuat jahat lebih cepet rusak jadi berbuat baiknya PRnya ini agak udah akarnya udah masalahnya akarnya udah daripada ntar anak gua dipucat itu ditit aja ya sebenernya gini propaganda sih ee iya bener deh ee banyak kaum yang lebih levelnya lebih tinggi tidak ingin apa yang mereka miliki berkurang tapi dengan cara yang tidak berkurang itu mereka harus menekan yang di bawah nah sekarang yang bawah ini tidak sadar sedang ditekan dan mudah dikendalikan oleh karena itu akhirnya yang mudah dikendalikan ini dalam jumlah besar sementara balik lagi kalau kita bicara masalah vibrasi dan energi kumpulan energi ini kan korslet efeknya buat alam apa? alam memberikan apa yang sudah diberikan manusia secara besar misalnya ada musibah kebakaran banjir gempa itu karena bukan alam makin tua tapi karena adanya ketidakselarasan antara makrokosmik dan mikrokosmik bagaimana cara membenahi sebenernya udah agak kelas sih secuali memang udah diriset ini riset tanda petik ya dalam arti alam punya caranya tersendiri untuk menyelaraskan lagi dan kita makrokosmik yang tidak selaras secara energi ya sudah ya gitu kuncinya cuma satu kalau mau selamat perbaikin diri sendiri dulu kurangi menghujat orang kurangi menilai orang kurangi mengejudge ya iya bener itu paling penting banyak saling mendukung meskipun kalian berbeda satu sama lain rumput keyakinan yang punya agama ataupun yang tidak punya agama karena gimana pun juga kita sama-sama berada di tanah yang kita injak dan kita disini sama-sama menggunakan kekayaan alam bersama-sama jadi gitu ya kalau ya ya usah ya bisa pas oh dan lagi nah jadi inget sebenernya kalau bilang aku gak pernah bilang Indonesia kenapa karena balik lagi aku merasa ini adalah Nusantara jadi mau ya oke secara bahasa formal Indonesia lagu kebangsaan Indonesia Raya tapi karena memang aku secara jiwa ini memang secara evolusi pernah berada di kehidupan yang bukan daerah sekarang daerah Nusantara pernah ada ya Nusantara ini kehilangan pusakanya pusaka sakral ya terutama ketika Majapahit ini ada perang kemudian pusakanya ini diambil dan dibawa keluar dari Nusantara aku udah sempat bilang sih dan itu tiang pancang 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 pacak pasaknya bumi diperjual belikan sementara moyang-moyang kita melakukan istilahnya ritual atau penupacara berbicara dengan alam bagaimana menyeimbangkan alam karena Nusantara ini kan tanahnya wangi makanya perlu ada sumbu-sumbu yang untuk menjaganya tapi masalah sumbu-sumbu itu banyak yang diambil dicabutin dan dibawa ke warga Nusantara akhirnya bubrah tapi mereka tahu gak sih konsekuensinya ketika mereka mencabut-cabut ini? nope itu sebenarnya pasak-pasak itu secara spiritual tidak tidak nyata seperti benda atau memang benda? yang disimbolikan menjadi media energinya disimpan dalam sebuah media yang disebut sebagai usaka jadi benda? benda oke sekarang itu ada di satu tempat gitu? di perjuangan di mosium di luar negeri berarti kalau itu dibalikin bisa stabil lagi dong? seharusnya begitu karena itu kan itu kan punya Nusantara sebenarnya tapi ada faktor manusia juga kan? iya masalahnya sekarang gini kita sebagai orang Nusantara gak punya kayak sense belonging bahwa kita mencintai negeri ini dengan sepenuhnya itu gak susah terus orang-orang yang bertugas untuk menjaga itu kemana sebenarnya? kenapa? terputus kan? sejak terang oh karena meninggal gitu? karena apa? jadi jadi membuat mereka jadi apa? eee waktu perang bubat ya kira majapahit itu memang ada ada yang dibawa ketika ada transisi perdagangan masuk di era majapahit dan perang itu terjadi akhirnya juga eee ketika setelah itu abad apa dimana Belanda Jepang masuk ya itu kan udah mulai diambil diambil tapi saat itu ketika era majapahit sebelum eee pada saat perang bubat itu terjadi ada beberapa pusaka dan harta yang memang dibawa pergi dari Nusantara sebenarnya untuk diselamatkan untuk dibawa kembali tapi ternyata tidak kembali gua ngomong apa juga gak ngerti cuman gak kayak gitu lah maksudnya dimoment itu terjadi lu kayak kayak gambar trailer sih maksudnya i know berarti yang menopang bumi ini itu dari Indonesia gitu? pasak-pasak? eee bukan dari Indonesia cuma kan Nusantara ini salah satu cakra dunia dunia itu sendiri kan juga punya cakra hmm nah Indonesia ini termasuk salah satu cakra dari cakra dunia ya kalo ya sebenernya di tiap negara juga ada gitu ada kok sebenernya hmm ya kita gak perlu mikirin maksudnya yang lain dulu kita mikirin aja negeri ini sendiri hmm ya kita gampang kalo kita masih gampang dipengaruhi dari budaya luar gimana kita bisa mempertahankan budaya sendiri kuncinya sih disitu kurasa sih udah banyak yang lupa akar sendiri sih tapi kalo seandainya ah orang-orang yang memiliki kemampuan melihat ke depan bukannya paling tidak mereka bisa memberitahukan ke kita yang ada disini untuk jadi tau apa yang harus kita lakuin itu apun begitu mereka gak bakal percaya gak akan percaya udah biarin aja udah apain hmm anggap aja dong ya oh oke karena kan balik lagi kalo kita gak perlu ngoyo meskipun kita tau sesuatu meskipun kita sudah mengatakan sesuatu kalo tidak ada pergerakan ya pada akhirnya alamnya akan bergerak iya itu aja sudah apalah kita ini hanya remah-remah patung arca hahaha sedih sekali sedih sekali kita membicarakan santara membicarakan iya 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 kita nangkepkan ya mongkap-mongkap iya Allah iya iya maksudnya ya 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 don't give up maksudnya kalo kalo memang ada informasinya yang mungkin berguna dan bisa diutarakan ya gak apa-apa maksudnya jangan menyerah duluan maksudnya apapun itu ya maksudnya orang gak percaya yang penting udah tersampaikan jadi mereka yang anggapin hiburan padahal ini bukan hiburan loh bukan bukan ya bukan hiburan ini apa dong mungkin kasarnya kita ngajarin mereka sebelum salah sebelum korak sebelum pikiran mereka rusak gitu semoga dipahaminya dengan pemahaman bahasa yang secara persepsi agak-agak bagaimana menerjemahkannya kita pakai kereta tadi ya kayak gitu walaupun kita chipmang-chipmangkan ya gak apa-apa itu adalah sesuatu juga kita chipmang-chipmangkan ketawa-ketawa itu yang kalau gue bilang malu gue pergi sama lo itu gue merasa bahagia kenapa gue bisa menjadi diri gue sendiri kadang-kadang menjadi serius itu melelahkan lo ya kadang-kadang kita tuh ingin melepaskan yang apa yang menjadi beban dalam pikiran kita dengan lalalala aja gitu maksudnya nikmati hidup gitu meskipun sebenarnya kayak kita ke lokasi akar gak mungkin kan aku biarin kamu kenapa-kenapa Bill meskipun kelakuanku suka nggodain kamu tapi seperti kata Dante tadi bilang ketika kita melakukan sesuatu sama orang kita gak usah bilang tapi kita justru yang malah gak keliatannya itu yang lalalalalala tapi sebenarnya ibaratnya udah ngejagain daripada yang sebentar Bill iya itu gak penting banget sih aku sama Dante itu kita gak pernah maksudnya gini kita paham budaya kita dari mana segala macam tapi kita tetap menjadi diri sendiri tanpa memaksakan budaya luar untuk mencampuri merusak orisinilnya budaya kita sendiri jadi Dante menjadi seperti dia sendiri nyanyah kayak begini kelakuannya ya ya tidak perlu menciptakan image yang yang gimana lah gimana lah gitu ya enakan biasa aja sih sebenarnya gimana ya setiap orang kan punya alasan tersendiri untuk bagaimana mereka menciptakan image di luar sana jadi kapan lagi kita pergi? ha? enggak apa pasang itu udah datangan ikut oh ikut ya lah sikatnya gak mau aja enggak 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 ke Thailand yuk enggak mau ianya emang Thailand ada apa sih? katanya kamu iya Thailand banyak yang aneh-aneh iya orangnya aneh-aneh eh tempat tempatnya oh tempat tempatnya aneh-aneh tapi ianya kesana asik kok tempat nginepnya maksudnya tidak semenakutkan itu kamu yang nonton di itu film di film doang iya asik kok ke Thailand aja lu wajibang mau liat culture-nya sih ke Thailand oh nanti mau ke jepang katanya enggak enggak apasihnya enggak aku mau liat culture aja sekalian kan jadi culture 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 ya eh sorry hahaha yeee jadi jadi ee ee sekian dari Bill Bill yang lucu kayak ngobrolannya Bill serius banget sih Bill iya udah apa bahasa apa dong oh kita pengen tau kalo kamu punya keluarga kayak nyenyak sama Dante itu belum tinggal satu otak maksudnya kalau punya keluarga iya mau deh oh ee seru lah serius seru lah iya iya seru apa bisa konsol gratis astaga hahaha ya ampun ya ampun kalian semua akan iri dengan gue karena gak usah jadi keluarga pun gue udah sangat beruntung sekali kenal mereka itu dengan segala keanehan nya dengan justru sebenernya kalau kenal kenalnya kenal Dante dan juga temen-temen yang lain itu apa ya ee karena honestly wah ini di episode ini aja ya gue ngomong sih gitu sih episode ini ee satu satu hal yang ngebuat gue terus bergerak membuat konten-konten ini ee sebenernya sebenernya ada rasa ee penasaran dan ee logik yang tidak percaya ee tentang segala ini tapi justru hal itu dengan adanya itu ngebuat aku terus mencari mencari memahami dan ee bisa melihat ee situasi seseorang dari kacamata dia dan kesulitan-kesulitan yang mereka alami dalam hidupnya oke gitu jadi mengajarin aku tuh ee ee ya itu sih melihat ini tapi ee kemudian terjadi sesuatu hal-hal yang yang rada aneh yang membuat yang membuat gue jadi makin rasa eh bukannya sebenernya bukan bukan gak percaya tapi ee jadi aneh aja gitu jadi satu hal yang kenapa gue awalnya awalnya kan penasaran banget kan penasaran satu sisi percaya satu sisi gak percaya satu sisi penasaran kemudian sedikit demi sedikit tapi hingga di titik akhirnya buat gue itu bukan sebuah akhirnya jawaban ya tidak ada atau tidak ada itu bukan penting bukan sesuatu yang penting lagi iya jadi udah buat gue gak itu ee dan perjalanannya itu mengabawa gue ke orang-orang yang gue sayangin gitu yang bisa menjadi teman bisa jadi sahabat bisa jadi keluarga kayak gitu jadi kalau sang lainnya bilang tadi bagaimana jika ee memiliki keluarga seperti ini gak akan ada bedanya gitu ya gak akan ada bedanya lagi ketika kemarin kayak waktu kita di Hong Kong aku cerita soal kakek yang ada di balkon terus aku cerita kamu kamu antara percaya gak percaya terus tiba-tiba rokok dari tasku keluar sendiri loncat padahal tasnya rata iya itu di depan mata aku sih itu aneh dan masalah kunci-kunci pintu itu juga AC nyala TV nyala lupa kalinya gitu kan lupa kalinya gitu kan cuman ya gitu dan ya gitu sih ya memang karena kamu kan sama orang yang pernah mati suri dan hidupnya berada di dua dimensi setidaknya minimal ya sudah itu pasti kalau memang mau ada interaksi ya kita cemilan dulu yuk ya cemilan yuk cemilan ini cemilan ini cemilan ini cemilannya 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 tapi ini sebenarnya ini kan bukan misti-mistisan kan karena emang lebih buat wanginya wangi tau wangi tau wangi banget ini apa sih? mau hati mau hati ya kan namanya eh ini popcorn popcorn itu sedap malem disitu cuman memang karena kan ya namanya kita tetap hidup dengan selalu dengan ada tumbuhan tanaman ini lebih daripada yang disemprot semprot semprot lebih natural ini energinya juga positif gitu loh kan ini hidup sebenarnya gak ada urusan-urusan yang tubuh gono aku tau apa aku mau gitu sih bil kasih kasih pertanyaan lucu kek bil aduh serius amat ini gue tau gak kapan kapan kawin mandi kapan kawin mandi eh tuh ada di mana sih mungkin ada di mana sih tidak atau tidak tidak Gak cocok ya nyanyi? Perempuan yang kuat Dimensi paralel Cepret Bayi tabung atau bayi dalam botol? Bayi dalam botol Pertanyaannya itu mah ga lucu Sementara saya kan sangat... Nurture ribuan Anak bulu di rumah banyak Kucing 16, lucu-lucu lagi Anjing 5, gede-gede lagi Oh anjing kalah sama guenya Gua ada 9 anjing di rumah Rumahnya kok? Bukan rumah gue Rumahnya kok udah 9 loh Gue ga tau Iya udah 9 Terus Kita liat aja Coming soon Ya 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 Tiba-tiba ada burung pelikan Eh beneran burung aku tuh yang ngantar Burung stork yang ngantar Bayi gitu ke depan rumah Iya Wale wale Ngomongin yang lain loh Lalu apa ya Apaan sih gue tadi Apa ya Oh ianya Gimana kalo nyanya Buka mata batin aku Biar aku seru gitu lonya Biar seru gitu Penelusuran aku tuh Ga garing-garing gitu nya Karena kalo aku udah Kebuka mata batin nya Aku jalan-jalan ga usah sama nyanya Sendirian aja gitu kan Jadi dibuka mata batin Itu kan yang kalian mau kan Guys Ya kan Kalian kan sering kan Oh ngaku deh Kalian sering kan ngomong gitu Kemudian Kak Billy Mata batin nya dibuka aja Biar seru Ga dibuka aja gue udah ketakutan Udah kayak apaan Udah dibuka Cuman omong dibuka aja kan Omong itu kan Bahwa manusia itu sering membutuhkan Ya gitu Karena netizen yang maunya Ya dibuka aja dibuka gitu Gua juga ga mau Gua juga ga mau Ga mau ga Ga mau ga Ga mau ga Oh ga Kayak ini loh Kakak Ewing dan teman-temannya Ewing apa? Ewing dibuka Udah bener Emang udah diutup lagi? Itu aku bikinnya Agak Makin lama makin ini Makin redup Wow Ya 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 Aku mau dong Itu lagi Gak usah Dulu lagi Itu yang lebih Terang lagi Lebih keren gitu loh Ngeliat sesuatu lebih keren Engga Kepekaan gitu Kan waktu ulang tahun aku Tahun Dua tahun yang lalu ya Iya Lalu tahun lalu kan Gaknya ngasih sesuatu tuh Yang ngebuat gua lebih Sekarang masih Masih bisa Cepatnya gua lebih Lagi ga Biar karir ku Gimana tuh Ini Ini Tahun gua ada karir sama Biar Kalo bikin film tuh Makin Jago Bikin film Engga Sorry Jadi Nanti Desember Kan kita ulang tahun nih ya Yang kita ulang tahunnya cuma beda sehari Tapi ga pernah ngerayain bareng Eh Pernah sekali sih Desember Eh Desember aja Bukan Bukan Bagi Di jalan-jalan Bukan Ya Bukan Paspor Ya Ya Vietnam ya Iya. Rame-rame. Nggak, Dantes nggak bakal berani, percayain deh, percayain deh. Pasti ngikut lah di barang emas ya. Nggak, ngga bakal berani, serius. Ya, di... Di tamu. Tapi Dante, pernah kok ke lokasi syuting? Waktu aku... Sering, kan? Sering. Nggak keluar perempuan di museum zoologi. Iya, iya. Iya, iya, iya. Jadi biar bisa tahu. Nih dari Dante, gimana? Menambah wawah, saya dengan cara yang berbeda. Iya. Apa... Apa ya, juga, apa ya... Apa squat, gitu. Apa squat, gitu. Apa? Misalnya... Freak squat. Freak squat. Kalian bertiga kan, gitu. Kalian bertiga siapa? Kalian bertiga. Siapa satu lagi? Ganteng, Ganteng. Dantes nggak berani. Nggak berani. Sama sekali, serius. Aku kurang beri... Apa-apa kan lucu gitu, kan? Aku ke Indomart mamam, dia juga nggak berani keluar. Aku mau ambil diri. Ternyata. Dari sekolah. Jadi... Itu biarkan menjadi profesi ibunya. Kan gue juga terjun begitu kan, karena emang tugas kerjaan. Ya kalau Dantes sama Dantes nggak begitu kan, ya nggak mesti lah. Jadi, edisi rumahan. Iya. Jarang-jarang yang dikotok di rumah seperti ini. Berjarang, biasanya gimana? Biasanya aku nyawa apartemen. Atau... Itu gitu. Orang kayak... Ya Allah nya. Soalnya kan... Nggak berisip. Gitu loh. Terus... Nah, jadi terima kasih buat Dante. Thank you. Terima kasih. Terus, buat teman-teman jangan lupa kalian... Subscribe ke YouTube channelnya gue. YouTube channel ini dan juga Nyanya di sini. Dan juga Dante YouTube channel. Eh, belum ada ya? Belum ada. YouTube channelnya atau Instagramnya yang sih. Langsung aja terus... Terima kasih semua. Terima kasih ya, Bill. Terima kasih semuanya yang udah nonton. Thank you. Dadah. Lo katanya Jepang, apa korea-korea? Enda. Arigato sayonara. Ciao. Bye. 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 Terima kasih.